Intro Sudah dua hari ini kabut tembal terjadi di jalur wisata menuju Telaga Sarangan, Mojo Semih dan Cemoro Sewu di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Bagi warga setempat, fenomena ini mungkin hal yang biasa, namun tidak bagi para pengunjung sejumlah lokasi wisata di Magetan. Tampak para pengguna jalan baik roda 4 maupun roda 2 tampak berjalan perlahan terlihat hati-hati saat menggunakan jalur tersebut, serta menyalakan lampu kendaraannya karena jarak pandangan hanya 5 meter saja. Sedang untuk lokasi wisata Telaga Sarangan sejak dini hari tadi hingga jam 9 tidak terlihat. Seluruh permukaan Telaga ditutupi oleh kabut tebal. Wisatawan yang ingin melihat panorama Telaga terpaksa harus menunggu kabut hilang. Menurut Suparyati warga setempat, fenomena kabut tebal sudah terjadi sejak 2 hari. Bahkan kabut semakin tebal bila dibandingkan hari biasanya. Fenomena kabut ini ada berapa hari, Pak? 2 hari. 2 hari? Iya. Tebal gini ya? Iya. Pemandangannya ya? Iya. Telaganya kelihatan nggak, Pak? Nggak kelihatan sama sekali. Nggak kelihatan? Iya, karena kemarin masih kelihatan. Oh, sekarang? Sekarang sama sekali nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan sama sekali. Ini mulai hilang kapan, Pak? Mulai hilang kurang tahu ya, Mas. Alinya kan nggak? Jam berapa? Kira-kira jam 12 gitu. Tapi datang lagi sebentar, Tok. Terus. Selain mengganggu wisatawan untuk menikmati keindahan telaga, kabut juga mengganggu pengguna jalan yang menuju sejumlah lokasi wisata lainnya. Untuk pengguna jalan diminta lebih berhati-hati dan menyalakan lampu sebagai penanda karena jarak pandang terbatas akibat kabut. Dari Magetan, Rianto, GRTV Tampak, Rekomusik, Moti, Moti, Moti. Terima kasih.